Gibran Raka Buming Raka mendapat pesaing lain di Pilkada Surakarta 2020. Selain mendapat pesaing dari pasangan Bajo yang maju lewat jalur independen, Gibran juga akan ditantang calon kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera menyiapkan penantang untuk Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka yang diusung PDI Perjuangan. Saat ini PKS tengah menjajaki nama cucu Paku Wono ke-12, Bendoro Raden Ayu Putri Wulan Saridewi. Saridewi juga sudah menunjukkan keseriusannya meramaikan Pilkada Surakarta 2020 dengan menemui jajaran pengurus DPD PKS Solo. Namun peluang Saridewi cukup kecil, karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi, sementara partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat. Kebarisan Gibran Teguh.